Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lihat ya biografi intelektual dari Anies Baswedan ini cerit pertama saya ingat satu prinsip yang menarik nih saya tidak khawatir dengan kegagalan meraih yang sudah direncanakan rencana impian terlalu rendah itu itu lebih buruk daripada kegagalan ya kalau berhasil terlalu rendah ya buat apa ya misalnya apa Quran rencananya just 30 30 tercapai harusnya jangan just 30 30 juz yang 604 halaman cita-citanya begitu ya kan gagal paling dapat separuh daripada berhasil dapat just 30 saja sepertiga sepertiga puluh akuran tuh mungkin begitu maksudnya ya i am not afraid I am not afraid if you feel if you feel what you plan but I'm afraid of what you di sini kalau terlalu benar-benar soal gagal ini ucapan siapa ya Hai kayaknya ucapan Michael Jordan kayaknya basket itu tidak berhasil meraih yang direncanakan nggak apa-apa nggak apa-apa yang lebih berbahaya itu adalah berhasil tapi rencana terlalu rendah rencananya terlalu rendah jadi usul saya tinggikan rencana kerja kelas kerja cepik tinggikan rencana kata Aris Baswedan di video yang lain lokasi lahir itu bisa sama yaitu di bumi tapi lokasi cita-cita haruslah di langit itu kata ini Aris Baswedan lokasi lahir tentu sama di bumi tapi lokasi cita-cita haruslah di langit yang tinggi bukan di bumi ini di mobil ya live tiktoknya menarik juga ini saya pengen live juga pakai tiktoknya takut bermimpi jangan takut bermimpi itu gratis lho dan harus download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia takut bermimpi jangan takut bermimpi itu gratis lho bermimpi itu gratis kata Buya Hamka hidup di dunia itu cuman satu kali setelah itu kita pulang ke akhirat dan tidak kembali lagi ke dunia oleh karena itu karena hidup di dunia cuman sekali maka kalau punya impian punya keinginan harus yang besar jangan tanggung-tanggung yang penting berani meskipun nggak punya apa-apa yang penting impian besar dan jangan impian yang kecil yang besar kalian jangan tanggung-tanggung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah Allah ini Masjid 6 Suhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750 ribu rupiah 750 ribu rupiah aja jadi ini 500 jutaan nih barang sekarang udah habis 310 MasyaAllah tuh udah pakai keramik granit tuh kayak marmer MasyaAllah nih sampai juga kita kesini Masjid 6 Suhada ngapa namanya Masjid 6 Suhada Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu MasyaAllah yang dibunuh sama orang jahat di kelima 50 kelima 50 ya itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya MasyaAllah dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam MasyaAllah apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterahkan mungkin 6 aja 6 Suhada 6 Suhada dipasang disini 6 Suhada Bip Ali apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali? MasyaAllah luar biasa dari uang 700 ribu kalau pengen ternyata bisa bisa? Allah kirim bisa dengan masuk satu gang kecil tapi Bapak ini luar biasa kecil tuh MasyaAllah ya satu call aja MasyaAllah perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber sejagat paling tua tertua di semesta tertua di semesta MasyaAllah tukang donat tukang donat tukang donat dari Pak Ruhu bisa laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Anam Suhada MasyaAllah dalam-dalam lihat lah tuh lihat tuh masjidnya tuh imamnya disitu tuh malem-malem lagi kita MasyaAllah masih kurang nih atapnya katanya transfer aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati